Halo semua, balik lagi dengan gue Kendri disini Di video kali ini Gue akan menunjukkan bagi pengguna Internet in the home Yaitu bagaimana cara Mendapatkan IP public Yang cepat dan mudah Kalian gak perlu merestart modem Gak perlu mati nyalain modem Nunggu 1 menit, 2 menit, 5 menit Ini hanya butuh waktu 5 detik aja kan Mantap kan 5 detik aja Langsung aja nih, gue tunjukin caranya ya Pertama, buka browser kalian Kemudian langsung Menuju gateway routernya Kalau gue masih disini standar Yaitu 192.1.68.1.1 Ketik enter Kemudian Masukkan username dan passwordnya Seperti ini Username nya admin Password nya Telkom dso123 T nya gede Oke, nah ini untuk apa? Supaya bisa masuk Sebagai super user Ya Super ad Atau super admin Kali sebutan Yang gue lupa Fiturnya nanti kebuka semua Gak cuman yang Model yang biasanya aja Buat setting Ini super nya Gitu ibaratnya Oke langsung aja Kita masukin Karena gue udah save Jadi gue tinggal klik ini Password nya sama kayak tadi Login Oke Kemudian menuju ke Kita cek dulu Pertama Cek dulu IP kalian Nah disini Klik ini Kemudian ke One Connection Nanti di bagian sini Yang ada Type PPOE ini Nah cari IP nya Nah ini IP gue sekarang Kalau IP gue depannya 10 ini Berarti gue pakai IP private ya Nanti bisa dirubah Ke IP public Caranya gimana Itu masuk ke Tab Network ini Pilih yang One ini Udah Pilih disini Yang Yang PPOE tadi Nah pilih Jangan salah ya PPOE ini Setelah di klik Kemudian Bagian ini Yang authentication type Nah ini auto Pilih Rubah ke pub PAP Ya kan Bukan PAP Kirim foto Bukan Ini PAP Gak tau gue apa Oke pilih ke pub Nah Oke kalau udah Langsung ketik Modify Jangan pilih delete Modify Nah sudah Nah ini sudah Tunggu sekitar 3 detik Kemudian untuk cek lagi Balik lagi ke sini Buka lagi network interface Kita lihat Tepat berubah Oh masih belum berubah Tadi berapa ya angkanya Tapi kita ganti lagi nih Sampai ketemu IP public Caranya Balik lagi ke dana blog Klik lagi yang PPOE ini Nah ini kan tadi Ubah lagi ke auto Oke Klik lagi modify Klik Oke Sudah Kita cek lagi Balik lagi ke network interface Wah berubah Tapi Ini malah ujungnya doang Masih kepala IP private ya Oke Ganti lagi nih ya Coba lagi Gitu aja guys Coba terus Sampai kalian akan Mendapatkan IP public Gak perlu nyalain Matiin lagi Wah kalau hilang kayak gini Tenang aja Klik refresh Nah balik lagi udah muncul Habis itu Karena udah tadi diganti Kita cek Wah masih IP private Kita cek lagi Oke Klik lagi PAP ke auto Ganti-ganti terus Oke bagian ini Authentication type nya Diganti-ganti terus Auto pub Auto pub Auto pub gitu ya Cek lagi Wah masih Juga Ini karena siang Kalian karena Dibilangnya Kalau siang-siang itu Dapatnya Selalu aja Yang IP private Katanya sih gitu Tapi ya Kita coba terus aja Tenang aja Kenapa ini Bentar ya Kita tes Ya karena ini cepat Jadi ya Santai aja kan Hanya butuh Waktu 3 detik Sampai 5 detik Untuk merubahnya Nah Sudah berubah guys Sekarang IP public gue 222.124.44187 Nah Kita cek Apakah betul Bisa ceknya itu Ada 2 Biasanya Kalau enggak Di DNS Leaktest.com ini Akhirnya ketahuan IP nya Atau bisa juga Kalian ngecek di Speedtest Ini Caranya Masuk ke Speedtest Nanti disini ada Nah Gitu Oke Gitu aja gengs Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Buat Teman-teman semua Bagi yang Pengguna ID Home Yang suka Pengen ganti-ganti IP public nya Bagi yang suka Jangan lupa Like Yang enggak suka Silahkan dislike Dan jangan lupa Subscribe nya Tada Dadai Dadai норм Club Video kali ini Adai